Baiklah dadek, disini kakak akan mengajari tentang cara merubah satuan dari kecepatan Ada kalanya memang ketika kita mencari jarak, waktu, kecepatan Nah kecepatan itu ada kalanya satuannya kilometer per jam, ada kalanya meter per sekon atau meter per detik Kilometer per jam atau meter per detik atau meter per sekon Jadi tergantung soalnya itu harus dijadikan kilometer per jam atau meter per detik atau meter per sekon Tergantung soalnya, jadi misalkan soalnya yang diminta adalah meter per detik Dan ini satu kecepatannya kilometer per jam, maka kita harus merubah dari 72 kilometer per jam menjadi berapa meter per detik Atau sebaliknya, yang diketahui ternyata meter per detik padahal yang diminta itu adalah kilometer per jam Hitungannya kilometer per jam, jadi jaraknya itu kilometer, waktunya dalam jam Berarti kita harus merubah meter per detik dalam satuan kilometer per jam Soalnya ini sebaliknya, ini ke sini atau dari meter detik ke kilometer per jam Caranya bagaimana? Nih, saya ajari Soalnya nomor 1 72 kilometer per jam Maksudnya itu begini Nah, 72 kilometer per jam itu sama dengan 72 kilometer dibagi Satu jam Kilometer dijadikan meter Satu kilometer itu sama dengan Seribu meter Satu kilometer itu Seribu meter Kilometer, hektometer, dekameter, meter Turun tiga Satu kilometer, seribu meter Kemudian satu jam Itu sama dengan 3600 detik Satu jam itu 3600 detik Satu jam itu 60 menit Satu menit 60 detik Berarti kalau satu jam itu 60 dikali 60 Tiga ribu enam ratus detik Begitu Ini berarti kita kalikan 72 kali seribu menjadi Tujuh dua ribu meter Karena kilometer ke meter dikali seribu Tujuh puluh dua kali seribu Tujuh puluh dua ribu Satu jam ke detik Jam ke detik berarti Tiga ribu enam ratus Detik Nah begini caranya Kemudian kita bagi Mana yang bisa dibagi Dibagi Ini nol dua sama nol dua Ini Tujuh puluh dua dibagi enam Eh dibagi tiga puluh enam Sama dengan Dua Nah tujuh dua Sama tiga puluh enam itu dua Tinggal ada nolnya satu Berarti Nah begini Berarti dua puluh meter per detik Nah ini berarti ketemunya adalah Dua puluh meter per detik Ini Soal berikutnya yang nomor dua Tiga puluh kilometer per jam Berarti Tiga puluh Tiga puluh kilometer Per satu jam Tiga puluh kilometer Sama dengan Tiga puluh dikali Seribu Tiga puluh ribu Meter Satu jam Sama dengan Tiga ribu Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Nah begini Kita bagi aja Nolnya dua ini hilang Ini Sama nol dua ini Berarti tinggal 600 dibagi Tiga puluh enam 600 bagi Tiga puluh enam berapa Yang dibagi aja Ini aja Yang dibagi 6 sama tiga puluh enam 6 sama tiga puluh enam Sama-sama bisa dibagi 6 Ini dapatnya Satu Ini dapatnya adalah 6 6 bagi 6 Satu 36 bagi 6 Dapat 6 Nolnya masih dua Berarti Masih 100 Per enam Meter Per Detik Nah Bisa diseringankan lagi Bisa Dibagi aja Bagi dua Lima puluh Dibagi dua Tiga Berarti Lima puluh Per tiga Meter Per Detik Nah Begitu Ini soalnya nomor Dua Saya bus dulu Caranya sama nanti Nomor satu Nomor dua Saya bus Soalnya nomor tiga Soalnya nomor tiga itu 100 km per jam berarti 100 km per jam Berarti ini sama dengan seratusnya itu 100 ribu meter Jamnya itu 3600 ini satu jam berarti ya 3600 detik Nah begini Berarti sama dengan nolnya dua dicoret atau dibagi Ini Tinggal 1000 per 36 Jadi tinggal 1000 per 36 meter per detik Kalau diseranakan kita bagi 4 bisa kita bagi 4 bisa Dibagi 4 1000 itu 250 36 bagi 4 itu 9 berarti tinggal 9 meter per detik Begitu Sudah 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 Jadi ketemunya adalah 250 per 9 meter per detik Oh ya ini tadi Berapa ini 50 per 3 ya Yang ini Ketemunya adalah 250 per 9 Nah kalau bisa diseranakan lagi Sederanakan lagi Tapi ini sudah tidak bisa Diseranakan Bisa dijadikan koma-koma Tapi tidak Gini saja 250 per 9 meter per detik Ini soalnya yang nomor 3 Saya hapus dulu Soalnya yang nomor 4 beda Nah saya hapus dulu ini Soalnya yang nomor 4 beda Karena Kilometer per detik Dirubah menjadi kilometer per jam Nah ini 4 Meter per detik Jadikan kilometer per jam Nah caranya beda Berarti ini maksudnya adalah 4 meter Nah meternya di Ikut 4 Nah begini 4 nya ikut meter Meter ke kilometer Karena ini meter 1 kilometer sama dengan 1000 meter Berarti kalau meter ke kilometer Dibagi 1000 Berarti ini menjadi 4 dibagi 1000 Kilometer Nah Karena meter ke kilometer Dibagi 1000 1 kilometer 1000 meter Kalau 1 meter Berarti 1 per 1000 meter Dibalik 1 per 1000 meter Nah 1 per 1000 kilometer Jadi 1 meter Ke kilometer itu Dibagi 1000 Berarti ini 1 meter sama dengan 1 per 1000 kilometer 4 meter Berarti 4 per 1000 kilometer Dibagi lagi Nah begini Jam Detik ke jam 1 jam 3600 detik Berarti kalau 1 detik Berarti 1 per 3600 Berarti ini 1 per 3600 Jam Nah begini Nah begini Pembagian kan kok tumpuk Nah kalau tumpuk gini Dirubah menjadi begini 4 per 1000 Dibagi 1 per 3600 Satuannya adalah Kilometer per Jam Ngerti ini ya Jadi 4 per 1000 Dibagi Saya ganti Titik 2 1 per 3600 Nah kalau Pembagian gini kan Bisa saya Rubah menjadi Perkalian dengan Cara ini dibalik Berarti ini 4 per 1000 Dikali 3600 Per 1 Kilometer Per jam Nah begini Nah Tinggal di Ini Bagi 0 nya 2 Ini 0 nya 2 Berarti 3600 Dikali 4 Bagi 10 3600 Dikali 4 itu Adalah 144 Dibagi 10 Berarti Sama dengan 14,4 Kilometer Per Jam Berarti Ini Sama dengan 14,4 Nah Kilometer Per jam Atau 144 Per 10 Kalau pecahan Biasa Berarti Bagi 2 72 Per 5 72 Per 5 Kilometer Per jam Jadi ini bisa juga 72 Per 5 Kilometer Per jam Atau 14,4 Kilometer Per Jam Soal yang Nomor 5 Sama Kayak gini Ini Saya hapus Dulu Soal nomor 5 10 Meter Per Detik Berapa Kilometer Per Jam Sama Itu 10 Meter Itu Berarti Sama dengan 10 Dibagi 1000 Tadi Itu Begitu 10 Dibagi 1000 Kilometer Per Detik Berarti 1 Per 3600 Jam Karena Menit Eh Apa Meter Ke Kilometer Itu Dibagi 1000 Berarti Ini Makanya Ini 10 Meter Menjadi 10 Per 1000 Jadi Ini Nulisnya Itu Bisa Juga Seperti Ini Sepuluh Nya Di Atas Sama Nah Begini Detik Kejam Dibagi 3600 Ini Detik Berarti Ini Satu Detik Sama Begitu Maksudnya Nah Ini Dirubah Dulu Menjadi Bentuk Pembagian Berarti Ini 10 Per 1000 Dibagi Titik 2 Ini 1 Per 3600 Kilometer Per Jam Nah Kalau Kita Rubah Menjadi Perkalian Menjadi 10 Per 1000 Dikali 3600 Per 1 Nah Dan Kita Bagi Kilometer Per Jam 0 2 Hilang Ini 1 Oke Berarti Tinggal 36 Per 1 Berarti Ketemunya Adalah 36 Kilometer Per Jam Nah Begini Berarti Ini Jawabannya Adalah 36 Kilometer Per Jam Soal Yang Terakhir 15 Meter Per Detik Saya Hapus Dulu Nah Ini Saya Hapus Ini Sama Nah Ini Saya Hapus Oh Ini Sama 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 Bawahnya Bawahnya Sama Ini Nanti Nah Saya Hapus Beberapa Poin Yang Saya Hapus Nah Ini 15 Meter Per Detik Ini 1 Detik Sama Ini Berapa Berarti Ini 15 Per 1000 Ini 1 Per 3600 Sama Berarti 15 Per 1000 Dibagi 1 Per 3600 Ini 15 Per 1000 Tetap Dibagi 3600 Per 1000 0 2 Ini Ditoret Habis Begini Ini Sama 0 2 Tinggal 15 Kali 36 Dibagi 10 15 Kali 36 Itu Berapa 15 Kali 36 Di Sini 36 Kali 15 Tak Balik Ini Boleh 6 Kali 5 6 Kali 5 30 3 15 Tambah 3 18 6 Kali 1 6 3 Kali 1 3 0 14 Men 1 5 5 5 5 4 5 Berarti sama dengan 540 Dibagi 10 540 Per 10 Ketemunya adalah 54 Kilometer Per Jam Berarti Jawabannya Disini Adalah 54 Kilometer Per Jam Demikian Cara Merubah Satuan Kecepatan Baik Dari Kilometer Per Jam Ke Meter Per Detik Atau Dari Sebaliknya Yaitu Meter Per Detik Ke Kilometer Per Jam Terima Kasih Semoga Bermanfaat Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Jika Butuh Videonya Akan Saya Buatkan Videonya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Amin Terima Baik Amin Tal Baik Al Baik Dari